Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, banyak orang bilang saya ini kalau cerita soal potensi tantangan-tantangan ke depan, soal krisis, baik krisis energi, krisis pangan, krisis ekonomi, soal disrupsi teknologi. Banyak yang bilang Presiden itu menakut-nakutin saja. Dan kelihatan Presiden itu terlalu khawatir, enggak, enggak seperti itu. Saya tidak pernah takut dan saya tidak pernah khawatir mengenai yang tadi saya sampaikan mengenai krisis, energi krisis pangan, mengenai disrupsi teknologi. Karena kalau saya khawatir, kita khawatir, disrupsi teknologi juga akan datang dan sudah datang. Kenapa kita harus takut? Kita juga tidak perlu khawatir, karena disrupsi teknologi juga tetap datang dan akan datang. Setiap hari perubahannya begitu sangat cepatnya. Jadi apa gunanya kita khawatir? Apa gunanya kita takut? Banyak yang menyampaikan ini nanti urusan ke tenaga kerjaan akan diambil oleh mesin-mesin cerdas. Enggak, enggak seperti itu. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kalau saya lebih senang, lebih suka, ya kita tahu tantangan ke depan. Ya, kita paham sulitnya apa yang akan kita hadapi ke depan. Oleh sebab itu kita lakukan ini, kita lakukan ini, kita lakukan ini. Solusinya begini, solusinya begini, solusinya begini. Jadi sekali lagi kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu takut. Kita song-song disrupsi teknologi dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Arief tadi secara gamblang dan menumbuhkan optimisme kita bahwa kita mampu, kita bisa. Saya berikan contoh ancaman krisis pangan. Ini yang relevan dengan IPB. Ancaman krisis pangan. Kita tahu jumlah penduduk dunia semakin meningkat. Kebutuhan pangan tentu saja akan naik. Seperti di Indonesia ini kenaikan per tahun 1,25 persen penduduk kita. Kemudian ada ancaman perubahan iklim. Kemarau, seperti sekarang orang sudah mulai bingung karena ada Super El Nino. Kemudian juga kenaikan suhu, kenaikan air laut. Kalau kita pikirkan secara ini ya khawatir, tapi saya kira tidak perlu khawatir. Yang paling penting solusinya seperti apa. Kemudian juga geopolitik yang semakin memanas. Rivalitas antara negara-negara besar. Perang Ukraina yang berkepanjangan tidak selesai-selesai. Saat itu saya ingat saya bertemu dengan Presiden Zelensky di Kiev di Ukraine. Saya diskusi dua setengah jam, berbicara dua setengah jam dengan Zelensky. Beliau menyampaikan di Ukraina itu ada 77 juta ton wheat gandum yang tidak bisa keluar untuk di ekspor biasanya masuk ke Afrika dan masuk ke Asia, 77 juta ton berhenti. Karena pelabuhan Odessa di blok oleh Rusia. Dari Ukraina saya ke Rusia. Bicara dengan Presiden Putin, tiga jam saya berbicara. Keluar lagi angka, Presiden Jokowi, di Rusia ini ada 130 juta ton gandum berhenti. Artinya ada total 207 juta ton gandum berhenti di Ukraina dan di Rusia. Terus kalau berhenti, yang biasanya diekspor makan apa? Itulah konteks geopolitik yang berhubungan dengan krisis pangan. Di Eropa harga gandum naik, di Afrika harga gandum naik, di Asia gandum naik. Kita semuanya rakyatlah yang dirugikan. Terima kasih.